yo guys, kembali lagi di channel gua enjoy i am the demonizer 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 and the last drop iyaaa tidak ada drop kedua tertipu gambang san oke guys jadi video kali ini gua nggak main game nggak nge-reaction nggak bikin video cringe lembang jadi gua cuma mau ngobrol doang sama kalian dan bukan ngobrol sih ini lebih tepatnya memberi tahu ya pokoknya nggak tahu apalah ini video gua kasih jujurnya nanti lo gua lihat sendiri aja lah judulnya apa kalau video ini udah di-upload ya gua minta maaf juga udah lama banget gua nge-upload video udah 3-4 minggu ya main game gaik itu bersama si jujur gua falcon gue tuh udah nyiapin beberapa konten gue belum gua upload aja itu ada pubg vlog itu vlog masih ya berapa video lagi lah vlog gue liburan udah lama ya belum gua upload aja gue simpen terus ini video ini yang udah mau gue buat dan gue bakal reaction juga big boxer yang dari Indonesia yang bakalan langsung ke asyabitbox video kali ini enggak perlu banyak bahasa basi lagi ya jadi tanggal 7 lebih tepatnya tanggal 7 bulan juri 2019 di Palembang di kota gua tercinta ini wongki tolandu ada event beatbox battle besar-besaran yang diadain oleh Palembang beatbox family alemang beatbox family disingkat ya itu komunitas beatboxer di Palembang ya itu ya grup para pencinta beatboxer yang sering belajar sharing ilmu disitulah mereka ngadain itu untuk merayakan anniversary Palembang beatbox family yang ke-7 gitu nah jadi disitu gua tuh ikut berpartisipasi juga dalam event tersebut sebagai peserta bro jujur ini adalah kompetisi event beatbox pertama yang gue ikutin gue gak pernah ikut event beatbox sama sekali gue bahkan gak pernah ikutan komunitas sama sekali gue belajar dari YouTube mainnya sendiri sama temen belajar kan ya enggak begitu apalah gitu gue cuman nyoba nyari pengalaman baru gitu loh pengen keluar dari zona nyaman gua enjay enjay ya nyoba nyoba hal baru ya kenapa salah tidak itu malah untuk mengupgrade diri gua biar jadi lebih baik lagi ya agar gua tahu dimana posisi gua sekarang tuh udah sebatas apa gitu level gua dan gua level up lagi nah gitu jadi disitu tuh ada ada sekitar 20 beserta lebih ya atau 20 beserta lupa itu cuman diambil 16 besar sampai 8 besar semuanya final ya final jadi disitu eliminasi dulu untuk lolos bayar DPD 16 besar gitu nah disitu gua kagak lolos eliminasi ah ya gimana ya bukan rezeki gua kali segitulah level gua mungkin nah nih gua kasih lihatlah ke kalian cuplikan gua eliminasi sedikit aja nih 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 selamat mencukau sambar lagi 1 waktu był squeeze 살in Enjoy oke ya, disitu gua tuh bener-bener gugup anjing diliatin orang banyak banget udah gugup, gua tuh saryawan lagi disini saryawan tuh seminggu sebelum event itu ada dan gua tuh agak demem-demem gitu sebelum saryawan demam, pening kepala kepala gua tuh pusing gitu, terus saryawan besoknya bangsat emang tapi gua beli vitasimin sehari tuh tiga anjing agak lumayan lah pas sariha itu ya saryawan gua tuh udah agak lumayan curhat ceria nih ya ngobrol-ngobrol lah ceritanya tapi tetep aja ganggu pas gua mau liprol gitu pas disini tuh kan nah itu agak sakit, apalagi pas bmg kai agak menyuk-nyuk gimana segitu ya emang gak bosen yang jadi judge-nya, jadi jurinya itu adalah bang Rafli siapa yang tidak tau bang Rafli ya? siapa yang tidak tau bang Rafli? anda bukan beatboxer, kalau anda belum tau bang Rafli ya bang Rafli itu siapa yang gak tau ya dia itu adalah peserta juara keempat Asia Beatbox tahun lalu dia jadi juri di Palembang Beatbox Family itu juga alasan kenapa gua join event ini dan yang kedua itu ada si FM Ridho pasti kalian tau lah beberapa dari kalian pasti tau FM Ridho beatboxer ya anggota Palembang Beatbox Family juga lah yang ikut ke Werewolf kemarin gitu dan yang ketiga ini nih ini adalah founder PBF gua kira yang ini bang Fasko loh man bang Fasko tuh yang tag team sama bang Rafli tuh tahun kemarin di Asia SAK dia nama tag teamnya S-A-C-K bukan S-A-X bang SAK otaknya cabul si susah gitu anjing ingat dulu nah gua kira itu bang Fasko ternyata bukan itu ternyata founder PBF yang lain Bang Hussein namanya nah jadi setelah itu ya mereka bertiga tuh jadi juri menilai kita eliminasi dan battle layak atau tidaknya meneruskan kompetisinya gitu disitu tuh pas gua eliminasi gua inget bang anjing gua tuh gugub dan gua pas ngedrop gua inget bang Rafli tuh kayak geleng-geleng gitu itu emosi gua waduh pas orang-orang ada yang gini-gini gitu langsung emosi tak terkendali gitu malu lah pertama kali gua ikutan battle pas gua ngebeat ada gua ngedrop tuh kayak orang gini-gini gitu kan itu langsung emosi kita tuh kayak gimana gitu gak terkontrol gitu jadi tempo berantakan gitu gua juga ngucapin selamat anniversary buat Palembang Beatbox family yang ke 7 tahun mantap the best the best event dan the best community humble semua orang-orang disitu parah pacaranya tuh pertama tuh kalo misalnya lu workshop dulu gitu loh kayak ya sharing-sharing ilmu lah dari jurinya MC-nya Bang Rafli ngasih tau tuh teknik-tekniknya terus kita di-getter di-kumpulin gitu parah-parah beatboxer gitu gua rapet temen baru juga dari situ gila dapet wah gila keren pokoknya eventnya gua bilang sekali lagi ini adalah pertama kalinya gua ikutan beatbox battle men ini adalah pengalaman terbesar dalam hit wah di dalam dunia beatbox anjay anjay jadi disitu pas dikumpulin tuh gua rapet temen baru men waduh pas lagi menunggu 16 besar dimulai dan eliminasi itu beatbox semua gua juga gua ngemiapin beat dari ya berapa beat ya gua simpen itu tadi di intro tuh itu itu beat beat gua juga tuh yang udah gua simpen tapi enggak gua pakai karena gua gak harus eliminasi itu pada nutup kuping nutup mulut kan ratihan ada yang bunyiin portex aduh gua pengen banget gasekan jing anjing gua udah bisa ada yang bunyiin click collapse apalagi ya banyak pokoknya macem-macem suaraannya bro nah dan sekarang gua mau kasih liat ke kalian perform showcase penampilan dari juri-jurinya nah gua mau kasih liat dulu penampilan dari FM Radio ini lah gua kasih liat sedikit ya nah sini aku nggak kasih liat dari kung Terima kasih. 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 Tiga Tiga Satu Tiga Satu Tiga 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 Turut Tiga kita berharap besar pada beatboxer rindo tahun ini yang ikut serta dalam asia beatbox ya ya support mereka men dengan dukung mereka gitu walaupun kita komen doang bang semangat bang ini tuh itu tuh Aduh gimana mood mereka tuh bertambah semakin semangat menang mereka nanti mantap bawa piala kan amin atau beatbox Indonesia jadi makin maju itu lebih dikenal di kalangan masyarakat Aduh tidak hal ini tabu lagi ya pokoknya itulah yang mau kasih tau di video ini ngobrol-ngobrol aja sama kalian penonton ini gua semoga kalian betah dari channel gua nih yang kalau baru datang subscribe yang suka hitamkan loncengnya juga like video ini mungkin abis ini gue bakalan reaction video beatbox lagi tapi bukan beatboxer luar beatboxer lokal dong super per lokal beatboxer rindo nanti gue reaction juga tenang aja jadi inti dari video ini itu kalau kalian ingin level up diri kalian upgrade diri kalian kalian jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman karena kalian tidak akan merubah diri kalian kalau kalian tidak keluar dari zona nyaman kalian aneh aduh bener tapi kata gue men kalau kalian stay di zona nyaman kalian gitu-gitu aja gak bakalan berubahan juga bakalan ada yang berubah dari hidup kalian men gitu ikmahnya juga ya aku tidak akan pernah menyerah untuk di beatbox bukan terus belajar sampai ke negeri Cina tunggu orang Cina kalau menuntut ilmu sampai ke negeri mana langsung ya sekali-sekali juga ya channel gua jadi channel motivasi ya nih jadi di channel apa yang randokis malu nyerfek kalau kalian terus lakukan aja kalian suka gitu kok setengah yang kata orang mau gimana lu gak berbakat atau gimana kamu menurut-menurut berbakat dari bidang sebut lu lanjut teruskan sampai ke titik dimana lu harus level up gitu ya kayak gua gitu gua merasa kayak udah ini aja gitu tiap hari kalau beatbox level up itu lama ya jadi gue pengen dapat pengalaman baru ya inilah yang gua coba tidak ada salah mencoba hal yang baru ya kan gua usah dengerin orang lain tuh ngomongin lu apa lu gak berbakat ini nih 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 ya bacor banget nih nih ya buat lu yang suka nyinyirin orang dimana gitu ya on**k lu tau kan hehehe kenapa jadi intoxikin konten gue oke jadi di video ini kalian jangan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu yang benar-benar kalian ingin capai gitu jangan pernah menyerah tetap latihan tetap semangat sampai tujuan kalian yang tercapai dan jangan lupa juga berdoa itu men pas lu belajar beatbox tidak ada salahnya anda berdoa belajar efek saya mau pengen efek apa liprol gitu ya Allah pada saat lagi berdoakan bisa kalian melihat saja efek beatbox ini tidak ada salahnya memang itu apa merugikan tidak oke yaudahlah itu aja mau ngomongin di video kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like komen harus bikin video apa lagi gua dan jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian ya ya itu aja gua ying choy ngomongin di video ini שמע minum minum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!